Pemirsa usaha menyaksikan penampilan atlet taekwondo de Viaros Mania yang mengalai medali emas pertama untuk Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menyaksikan penampilan atlet usu andalan Indonesia Linswell Kwok yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk tanah air. Pertandingan ini digelar di venue usu di Halby Jakarta Internal Expo, Kemayoran Jakarta. Atlet usu andalan Indonesia Linswell Kwok memastikan tambahan medali emas untuk kontingen Indonesia di ASEAN Games 2018 setelah meraih nilai tertinggi 9,75 pada nomor taijijian atau cabang pedang putri di mana sebelumnya Linswell juga membukukan nilai sama untuk nomor taijikuan atau tangan kosong sehingga total nilainya 19,50. Penampilan Linswell ini turut disaksikan Presiden Joko Widodo yang tiba di venue usu di Halby Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran Jakarta pada Senin pagi kemarin. Tampak hadir mendampingi Presiden Ketua Umum PBU Usu Erlangga Hartarto Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Chef The Mission Kontingen Indonesia, Safruddin. Dalam penuturannya Presiden sampaikan kehadirannya untuk memberikan dukungan semangat setelah sebelumnya di cabang taekwondo atlet Indonesia Devia Rosmanyar mendapatkan medali emas dan pada kesempatan ini, kembali lagi Linswell di cabang usu juga mendapatkan medali emas. Saya datang ingin memberi semangat ya, setelah kemarin sore di taekwondo Devia mendapatkan emas. Ini pagi hari ini kembali lagi Linswell di busu juga mendapatkan emas. Ini saya kira semangat emas ini yang ingin kita terus dorong. Enggak emas, disini emas, disini emas, disini emas. Yang nonton juga seneng ya, saya datang gitu ya, seneng gitu ya, seneng-seneng ya. Ya kan ada apa, ada juri-jurinya yang menilai ya. Kalau nilainya tadi emang sudah mendekati sempurna. 9.75 tadi udah mendekati sempurna. Dan bagus sekali. Linswell tampil prima dan tenang hingga berhasil mengalahkan 15 finalis lainnya. Catatan 19,50 poin yang dibukukan Linswell, membuatnya unggul atas Juwanita Mok Wenying asal Hong Kong yang meraih 19,42 poin dan Agatha Christian Zen Wong asal Filipina yang meraih 19,36 poin. Dengan raihan emas dari cabang busu ini, kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali untuk tanah air. Terkait prestasi yang ia peroleh, Linswell Kwok sampaikan rasa syukurnya dapat memenuhi target yang diberikan tim dan pelatih, yakni untuk raihan medali emas. Selain itu, Linswell juga sampaikan terima kasihnya atas kehadiran kepala negara serta dukungan para supporter tanah air yang berhasil berikan motivasi untuk dirinya. Sebenarnya sih saya enggak tahu, itu kejutan ya? Iya, kejutan. Cuma karena supporternya luar biasa, semangat banget. Jadi yang tadinya Kruwi juga jadi DMP, terus senang jadi excited sendiri, terus jadi tambahan, motivasi besar. Apa? Medalinya dipersembahkan untuk siapa nih? Ada secara khusus enggak? Untuk orang tua atau masyarakat Indonesia? Iya, karena banyak yang berhubung pastinya dari keluarga, pelatih, manusia, pengurus, tim-tim yang lain, dan bahkan dari keluarga teman, dan dari orang-orang yang berpengar-pengaritas, untuk support keluarga dia masuk. Ada yang ingin disampaikan untuk atlet Indonesia atau peningkat Indonesia lainnya untuk menjelaskannya? Kita semangat, kita yakin, kita harus berani, dan kita bersama. Iksan Marsha memberitakan dari Jakarta.